Intro Yo minasan, chapter 175 Chansomen telah rilis dengan judul Kedua Tangan dimana Asa atau Yoru kini kehilangan kedua tangannya dan hanya bisa berlutut di hadapan True Form Chansomen atau Black Chansomen menariknya karena chapter ini sama sekali tidak ada balon teks atau dialog yang perlu diterjemahkan ya minasan hanya ada penggambaran kejadian secara eksplisit saja ya kita benar-benar diperlihatkan apa yang terjadi dengan dunia tanpa mulut sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya oh iya siapa tahu ada yang ingin berdonasi silahkan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya diawali dari seorang warga yang melihat sosok Black Chansomen dan langsung terkejut karena mengingat trauma mengerikan yang disebabkan oleh zombie Chansomen tanpa pikir panjang warga itu pun berlari dengan kencang sehingga orang-orang pun memperhatikannya di saat yang sama Black Chansomen yang kini menunjukkan dirinya di tengah keramaian pun membuat orang-orang di sekitar berlarian dan memutar arah tetapi tampaknya tidak ada teriakan kepanikan, teriakan meminta pertolongan, ataupun erangan karena mulut yang sudah dihapuskan dari dunia mereka hanya berlari sesuai intuisi karena Black Chansomen sangatlah berbahaya yah ini adalah pilihan yang paling realistis melarikan diri kita pun diperlihatkan Black Chansomen dari berbagai sisi dimana gergaji mesin yang berada di kepalanya terus mengeluarkan darah karena gergajinya bergerak bersiap untuk menyerang rupanya ada ancaman minasan tiga orang warga membawa tombak untuk melawan Black Chansomen waduh hanya dengan modal tombak saja berani-beraninya melawan Black Chansomen ini bukan eranya berburu dan meramu penting banget ya mengetahui kekuatan musuh karena tombak itu bisa langsung dihancurkan oleh gergaji mesin yang ada di kepala Black Chansomen dan hukuman atas itu adalah kematian dari ketiganya dengan kepala yang terlempar dari tubuh mereka minasan ketakutan massal pun terjadi para warga sipil yang membawa tombak lalu berlari menjauh saking takutnya namun ada seseorang yang berjalan berlawanan arah dia adalah Katana Man wah bagian ini mirip dengan panel akhir pada chapter 97 sebagai akhir dari season 1 yang menunjukkan Denji ya minasan Katana Man yang memiliki pengetahuan akan kengerian Black Chansomen dari era Makima kini tetap memutuskan untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Black Chansomen bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Katana Man murni kemauannya sendiri ya karena Katana Man sudah membelot dari keamanan publik bersama Finn Paku kita pun diperlihatkan Katana Man yang memotong tangan kirinya dengan mengubah sebagian lengannya menjadi pisau dan mulai bersiap menyerang bersama dengan itu kita juga diperlihatkan ada dua baris tulisan HIT yang artinya ada enam orang manusia yang telah dikorbankan tepat di depan cermin dua tinju dari aging devil pun muncul di sisi kiri dan kanan Chansomen yang terhubung dari neraka tidak sampai disitu ada asa yang telah diambil alih oleh Yoru yang berada di atas kepala Black Chansomen membawa pedang panjang wah saya jadi penasaran bagaimana asa harus berteriak untuk mengucapkan nama senjata saat akan mengubah barang kepemilikannya menjadi senjata yang terkuat namun karena tidak ada mulut apakah itu berarti hanya diucapkan dari dalam hati pertanyaannya dengan persiapan sejak awal chapter untuk melawan Black Chansomen apakah senjata Yoru ini adalah yang terkuat dan inilah dia panel puncak yang paling keren ketika keempat sisi menyerang secara bersamaan Black Chansomen kata namen dari belakang aging devil dari sisi kiri dan kanan serta Yoru dari atas apa yang terjadi Minasan? kita pun diperlihatkan tinju dari aging devil sebagai primal devil dari neraka yang telah keluar ke bumi dengan melewati cermin tetapi kedua tangan itu langsung buntung menariknya karena tinju raksasa dari aging devil masih ada di bumi kemudian kata namen dari arah belakang sudah kehilangan kedua tangannya serta kepalanya waduh tubuh kata namen pun ambruk seketika namun tubuh kata namen menimpa Yoru yang telah lebih dulu jatuh di tempat itu bisa diperhatikan senjata Yoru dibikin patah oleh Black Chansomen ya Minasan artinya itu bukanlah senjata terkuat yang dikeluarkan oleh Asa Yoru dengan susah payah melepaskan dirinya dari tubuh kata namen namun betapa terkejutnya Yoru melihat kepala kata namen yang sudah tertebas dan terpisah dari tubuhnya saat itulah Yoru menendang tubuh kata namen ia pun bangkit berdiri dan mulai berjalan mendekati Black Chansomen dan siapa sangka Yoru kini juga kehilangan tangan kirinya menariknya meskipun tangan kanan Asa dan Yoru sudah buntung sejak awal tetapi Black Chansomen masih menggergajinya sehingga darah juga ikut mengalir dari tangan kanannya judulnya luka di atas luka kerennya Black Chansomen menghajar mereka semua tanpa berpindah dari tempatnya gila Black Chansomen pun kini berjalan mendekati Yoru awalnya saya berpikir untuk apa lagi coba Yoru yang sudah tidak memiliki senjata mendekati Black Chansomen Yoru bahkan tidak mempedulikan apa yang terjadi dengan tubuh Asa saking egoisnya ingin bertarung melawan Pochita apalagi hanya dia satu-satunya yang masih tersisa inilah akhir dari Yoru tapi siapa sangka Yoru sebagai Four Horsemen yang sejak awal mengincar Black Chansomen dan ingin bertarung melawannya demi memaksa Black Chansomen untuk memuntahkan senjata nuklir kini berlutut di hadapan Black Chansomen apakah ini berarti Yoru telah mengakui kekalahannya Minasan tetapi Black Chansomen masih terus berjalan mendekatinya wah kalau Black Chansomen sejak awal ingin membunuh Yoru pasti sudah dari tadi bisa dilakukannya ya kan Minasan namun apa yang terjadi sekarang Yoru bahkan secara husyu tertunduk seolah menyembah atau memuja Black Chansomen tapi kemudian ia terkejut dengan tingkahnya sendiri seolah-olah berpikir apa yang sedang ia lakukan nah Minasan jika mengingat season 1 Chansomen Black Chansomen masih sempat mewujudkan impian Denji yaitu bisa berkencan dengan seorang gadis dan memakan makanan yang lezat Black Chansomen pun melakukannya bersama Kobeni yang ketakutan pada chapter 86 namun sekarang apa impian paling mendasar bagi Denji apakah Pochita sekali lagi akan mewujudkannya sehingga ia belum membunuh Yoru atau Asaminasan setelah Denji mengimpikan kehidupan normal dan telah mendapatkannya bersama Nayuta kini impian terbesar Denji adalah menjadi pahlawan yang terkenal di kalangan perempuan sehingga Denji bisa bebas berkencan dengan siapapun yang ia mau tetapi mengingat Asa mencintai Denji dengan tulus sedangkan Yoru telah membantu Denji masturbasi apakah Pochita pada akhirnya mempertimbangkan hidup Yoru yang ada di hadapannya itu Minasan tapi siapa yang mampu membuat Black Chansomen memuntahkan Devil Mouth apakah dunia akan selamanya kehilangan mulut wah tampaknya cerita Chansomen juga telah mencapai klimaksnya ya Minasan kalau menurut Minasan bagaimana kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar daaah selamat menikmati